Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa mulai Selesai Semoga kalian selalu diberi kesehatan Jasmani maupun rohani Amin Sebelum saya lakukan materi yang akan kita pelajari hari ini Coba sekarang kita ingat kembali materi kebukaran jasmani Kemarin kita disitu sudah mempelajari mengenai Pengertian, manfaat Dan juga bentuk-bentuk gerakan latihan kebukaran jasmani Dan disitu sudah banyak contoh-contoh Dan kalian sudah saya suruh untuk mencoba Mempraktekan atau mencontoh gerakan yang ada dalam video tersebut Mulai dari kelincangan, kekuatan, kecepatan, keleturan, dan lain sebagainya Untuk material ini yang akan kita pelajari adalah Senam Lantai Sebelum lanjut ke materi Tugas kalian hari ini adalah cukup merengkung Kemudian Kalian foto dan dikirim pada Google Classroom Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah Senam Lantai Senam Lantai pada hakikatnya Dapat diartikan sebagai Setiap bentuk pembelajaran fisik yang disusun secara sistematis Dengan melibatkan gerakan-gerakan yang terpilih Dan terencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu Dari Artis senam itu kita dapat melihat bahwa Lawraga senam mempunyai sistematika tersendiri Mempunyai urutan tersendiri Serta mempunyai tujuan yang hendak dicapai Seperti daya tahan, kekuatan, gelenturan, koordinasi Atau bisa juga diperluas untuk membentuk prestasi Membentuk tubuh yang ideal dan memelihara kesehatan Setelah kita masuk pada pengertian senam lantai Senam lantai adalah satu dari rumpun senam Sesuai dengan istilah lantai Maka gerakan-gerakan atau bentuk latihnya itu dilakukan di lantai Lantai atau bisa menggunakan matras Yang merupakan alat yang dipergunakan pada senam lantai ini Senam lantai disebut juga dengan istilah aktivitas pembelajaran bebas Oleh karena tidak mempergunakan benda-benda atau perkakas lain pada saat menjalankannya Nah, tujuan melakukan senam lantai selain peningkatan melakukan bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran senam lantai sendiri Adalah juga sebagai aktivitas pembelajaran yang kelak mempermudah melakukan bentuk latihan atau gerakan senam dengan alat Senam lantai dilakukan dalam ruangan atau dapat juga dilakukan di lapangan rumput Matras digunakan untuk menjaga keamanan dan keselamatan siswa Jadi, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari senam lantai adalah sebagai berikut Yang pertama, bendanya selalu menggunakan matras Yang kedua, matras harus diletakkan di atas tanah atau lantai yang rata dan aman dari bahaya Yang ketiga, letakkan matras jauh dari dinding atau benda-benda lain yang akan menyebabkan terjadinya suatu benturan Yang keempat, periksa matras dan keamanan di sekitarnya yang mungkin dapat mengganggu peserta didik Yang kelima, aktivitas dilakukan dari gerakan yang mudah dahulu atau tahap demi tahap Yang keenam, sebelum melakukan aktivitas senam lantai, hendaknya peserta didik melakukan senam pemanasan yang cukup Yang ketujuh, peserta didik dilarang melakukan aktivitas sendiri di luar pengawasan guru Kecuali ada peserta didik yang dianggap dapat membantu dan menguasai gerakan senam lantai dengan benar Yang kedelapan, agar matras tidak cepat rusak, hendaknya matras dijaga sebaik mungkin dan jaga kebersihannya serta disimpan di tempat yang aman Sekarang kita masuk pada manfaat melakukan aktivitas senam lantai Jadi disini ada dua manfaat, yang pertama adalah manfaat fisik Karena senam merupakan kegiatan utama yang paling bermanfaat untuk mengembangkan komponen fisik maupun kemampuan gerak Melalui berbagai kegiatannya, siswa akan berkembang daya tahan ototnya, kekuatannya, power, gelentukan, koordinasi, kelincahan maupun keseimbangannya Itu kalau kita lihat secara fisik Yang kedua, manfaat mental dan sosial Nah, ketika mengikuti senam, siswa itu dituntut untuk berpikir sendiri tentang pengembangan keterampilannya Siswa harus mampu menggunakan kemampuan berpikirnya secara kreatif melalui pemecahan masalah-masalah gerak Dengan demikian, siswa atau kalian akan berkembang kemampuan mentalnya Nah, selanjutnya yang inti dari pembelajaran ini adalah melakukan aktivitas pembelajaran senam lantai Jadi, ada dua aktivitas gerak senam lantai di kelas 7 ini yang akan kita pelajari Yang pertama adalah guling depan atau forward roll Yang kedua adalah guling belakang atau back roll Yang pertama adalah guling depan atau forward roll Guling depan adalah gerakan mengguling atau menggelinding ke depan secara membulat Jadi, dalam gerakan guling depan, gerakan tubuh harus dibulatkan Aktivitas guling depan dapat terbagi atas dua bagian Yaitu guling depan dengan sikap awal jongkok Dan guling depan dengan sikap awal berdiri Sebagai contoh gerakannya, kita bisa lihat video berikut ini Ada beberapa kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan pada saat guling depan Aktivitas yang kedua adalah aktivitas pembelajaran guling belakang atau back roll Jadi, guling ke belakang itu merupakan menggelundung ke belakang Posi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat Lutut tetap melekat di dada Kepala ditundukkan sampai daku melekat di dada Gerakan guling ke belakang dapat dilakukan dengan cara guling ke belakang dengan sikap jongkok Sebagai contohnya, kita bisa lihat video berikut ini Nah, kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat guling belakang Ini sebagai tambahan saja aktivitas pembelajaran gerakan guling lenting Karena guling lenting ini hampir sama guling depan Yang membedakan adalah ketika mengguling setelah tubuhnya membulat Itu ada gerakan melecutkan kedua kaki Nah, itu kita pelajari juga di kelas 7 ini Jadi, guling lenting atau istilahnya neck spring Adalah suatu gerakan lenting badan ke atas depan Yang disebabkan oleh lemparan kedua kaki Dan tolakan kedua tangan Dari sikap setengah guling ke belakang atau setengah guling ke depan Dengan kedua kaki rapat dan lutut lurus Sebagai contoh videonya, bisa kita lihat berikut ini Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada aktivitas guling lenting Adalah sebagai berikut Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi Apakah ada pertanyaan? Kalau ada silakan tulis di kolom komentar Maupun bisa langsung Jabri WA ke saya Mungkin itu saja untuk materi kita hari ini Semoga bermanfaat Sebelum saya akhiri Kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Selesai Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!